Um kuat tegang dan panik, Putri Candra tiba cacing kepanasan. Sosok ini akhirnya muncul, bongkar, kuat maruf disuruh lakukan ini oleh istri Ferdi Sambo di kamar. Yang pertama tentu saja itu menjadi otoritas penyidik untuk menentukan tersangka itu ditahan atau tidak. Dan kemudian wajib lapor atau tidak, itu kan saya kira kita Komnasan pada posisi tidak ingin mencampuri soal otoritas penyidik. Tapi kemudian memang harus juga mempertimbangkan beberapa hal lain, misalnya soal keadilan. Terus kemudian bagaimana juga kelancaran dari proses hukum ini juga harus dijamin tetap lancar, transparan. Itu yang saya kira paling penting untuk kita pantau bersama dari Pak Ibu Putri. Waktu itu kan dibilangnya kejadiannya di Magelang. Dan di Magelang itu saat, mungkin saat ada kejadian itu, mungkin ya. Itu, apa, dia itu sedang mengantar barang-barang keperluannya anaknya Bapak FS dan Ibu PC. Di Taruna, kalau nggak salah ya, Taruna Nusantara. Sedang mengantar itu bersama dengan Eliza, Barada E. Setelah itu kan Barada E ditelepon sama Ibu untuk cepat pulang. Jadi saat itu, Barada E justru dan RR itu sama sekali tidak tahu. Sedang Banding hari ini sudah dilaksanakan, maka waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian, tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irbasum sebagai Ketua Tidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolekial. Jadi seluruh Hakim Banding sepakat untuk menolak memori bandi yang hadirkan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Tidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tertelah dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IJN FS dari anggota kepolisian. Bripka RR atau Bripka Riki Rizal akhirnya membongkar pertemuan Putri Candrawati dengan Brigadir J di kamar rumah pribadinya di Magelang. Untuk dari kasus pembunuhan Brigadir J, kini Bripka RR turut ditetapkan sebagai tersangka. Riki Rizal akhirnya memberi kesaksi yang terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati itu. Masih jadi perhatian publik terkait isu liar cinta segitiga antara Putri Candrawati dengan Om dan Brigadir J. Hingga kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati yang diduga dilakukan Brigadir J pun kembali diputar. Warna-warni isu liar terus menghampiri kasus Brigadir J. Salah satunya tentang kejangkalan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawati. Bahkan Bripka RR pun membongkar terkait pertemuan Brigadir J dengan Putri Candrawati. Bripka Rik Rizal memberikan kesaksian terkait pertemuan Brigadir J dan Putri Candrawati. Ekspresi Ferdi Sambo, lihat istrinya dan kuat maruf dalam satu lift disorot, tak bisa berkata apa-apa. Baru-baru ini rekaman CCTV yang menampilkan Putri Candrawati dan kuat maruf naik lift bersama menuai sorotan. Rekaman itu diputar dalam persidangan kasus pembunuhan Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 20 Desember 2022. Putri Candrawati dan kuat maruf terekam CCTV naik ke lantai tiga rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Dorian 3, Jakarta Selatan. Putri dan kuat naik ke lantai tiga setelah melakukan tes PCR. Putri saat itu tampak mengenakan baju bermerek Balenciaga, sementara kuat tampak memakai kaos berwarna hitam. Tak hanya itu, Putri juga menjinjing satu tas berukuran sedang. Indikator lantai lift menunjukkan kedua terdawa itu menuju ke lantai tiga. Tiga menit berselang. Kuat maruf kemudian turun ke lantai satu menggunakan tangga di samping lift. Rekaman yang diputar itu disaksikan langsung oleh Ferdi Sambo. Ekspresinya pun tak lupa disorot sebagaimana dilihat bangkapos.com dari tayangan livekompas.com. Sayangnya Sambo saat itu memakai masker yang hanya menyisakan raudah dan matanya saja. Ia tampak mendongan memerhatikan rekaman dengan seksama. Duduk di samping sang kuasa hukum. Mantan Kadif Propam itu pun tak bisa berkata apa-apa. CCTV tersebut juga mengukap terdawa Riki Rizal juga naik ke lantai tiga menggunakan lift dan turun pukul 15.53 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV. Kemudian pukul 15.56 waktu Indonesia Barat, Richard masuk ke rumah dan naik ke lantai tiga menggunakan lift dan berselang tujuh menit, Richard kembali turun. Setelah itu, Putri kemudian terlihat turun menggunakan lift pukul 16.21 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV. Putri dengan membawa tas besar berwarna biru dan tas jinjing berwarna coklat. Lima menit berselang, Ferdi Sambo terlihat turun dari lantai tiga menggunakan lift bersama dengan anjing pudel berwarna putih. Sambo terlihat menggunakan pakaian dinas lapangan atau PDL berwarna coklat dan keluar menuju garasi. Ada pun dalam persidangan tidak diperkenakan mengambil gambar sehingga tampilan CCTV tidak bisa diperlihatkan langsung ke publik. Terkait kasus ini, Ferdi Sambo Putri Candrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mentan kepala divisi. Atau kadik peropam kala itu, Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polriduren III, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Subsider, Pasal 338 KUHP Joe, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Joe, Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Khusus Sambo Jaksa juga mendakwa IKS Kadik Peropam itu terlibat Obstraction of Justice atau Perintangan Penyidikan Pengusutan Kasus Kematian Brigadir J. Ternyata, suami asli Putri Candrawati adalah kuat. Kebenaran semakin terungkap, kuat Maruf memang superior, ART Putri Candrawati. Pemkuat sama ibu, Tribun Medan.com Rangkaian kejadian sebelum kasus pembunuhan Nofrian Sahyos Wahuta Barat alias Brigadir J semakin terang-penderang. Orang dekat Ferdi Sambo akhirnya memberikan kesaksian soal peristiwa di Magelang. Terima kasih telah menonton!